Adibal Syahrol mengaku begitu senang dengan kembalinya Lesti Kejora di panggung musik dangdut tanah air. Bahkan di beberapa cuplikan video di media sosial, sang musisi yang akrab disapa dengan panggilan Mas Adi itu menangis haru saat mendengar secara langsung bahwa Lesti Kejora ingin kembali berkiprah di dunia musik Indonesia, terkhusus di bidang musik dangdut. Setelah Lesti Kejora berhasil memenangkan empat penghargaan di SCTV Music Award 2023 bulan lalu, Adibal Syahrol berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat pembuatan album untuk istri Rizky Bilar tersebut sebagai apresiasinya atas kembalinya Lesti di pentas hiburan tanah air. Diketahui, menurut penuturan Adibal Syahrol, album Lesti Kejora sudah rampung 85%. Dalam kesempatan yang sama, Mas Adi juga mengabarkan, album tersebut nantinya berisikan sekitar kurang lebih 5-6 lagu. Selain dari itu, dalam proses pembuatan lirik lagu dan aransemen musik, Adibal Syahrol dibantu oleh beberapa musisi ternama Indonesia untuk mempercepat pembuatan album tersebut. Menurut bocoran dari Adibal Syahrol, album yang diperuntukkan dan diciptakan khusus untuk Lesti Kejora itu, dijadwalkan akan dipublikasikan setelah lebaran haji nanti. Seperti yang diketahui, setelah sempat vakum selama beberapa bulan dari layar kaca, kini istri dari Bilar itu mulai menggeluti rutinitasnya kembali dengan aktif tampil bernyanyi dari panggung ke panggung. Bisa kembali ke layar kaca dan mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat, jelas membuat perempuan 23 tahun ini bahagia. Apalagi suaminya memberikan dukungan penuh atas kembalinya ia ke dunia yang telah membesarkan namanya itu. Alhamdulillah, seneng. Ya maksudnya kalau suamikan udah nyuruh dari kapan tau. Support terus, ujar Lesti saat dijumpai di Istora Senayan, Jakarta, baru-baru ini. Sementara itu, tak hanya sekedar combak ke dunia musik. Ibu satu anak ini juga mengaku bahwa dalam waktu dekat ia akan segera merilis album baru. Insya Allah kalau album dalam waktu dekat ini lagi diproses, mohon doanya aja karena mesti menyiapkan lagu yang banyak juga kan, paparnya. Menariknya, saat disinggung mengenai rencana untuk mengadakan konser tunggal, Lesti hanya meminta doa. Sebab, ia masih belum membicarakan hal itu pada manajemennya. Maksudnya dari manajemen aku sendiri belum ada obrolan untuk mau ada konser. Lebih lanjut, Lesti Kejora mengungkapkan bahwa saat ini dirinya tengah disibukan dengan persiapan album baru. Lesti Kejora pun meminta doa masyarakat untuk menyiapkan album barunya tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Lesti Kejora juga menyampaikan banyak dukungan yang telah diterimanya selama ini. Tak hanya Rizky Bilar dan keluarga, para penggemar pun juga memberikan dukungan yang besar untuk Lesti Kejora. Lesti Kejora kembali meminta doa agar dirinya dapat terus berkarya dan memberikan yang terbaik di dunia musik. Rizky Bilar mengaku senang lantaran kini Lesti Kejora kembali aktif menyapa penggemar di panggung musik. Bahkan, beberapa waktu lalu, Lesti berhasil memborong empat piala penghargaan pada SCTV Music Awards 2023. Selain itu dikabar juga, penyanyi dandut Lesti Kejora akan mengunjungi Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada bulan September mendatang. Kedatangan istri Rizky Bilar tersebut untuk konser yang rencana akan digelar di Gedung Sultan Suryansyah, Banjarmasin. Selain Banjarmasin, dua kota lainnya yang akan menggelar konser jebolan dangdut akademi tersebut antara lain Makassar dan Pekanbaru. Suara emas juara kedua dangdut Akademi Asia 2015 itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Maka, wajar bila banyak penggemarnya di Banjarmasin. Soal konser Lesti Kejora di Banjarmasin Kalsel sudah dibicarakan. Promotor musik Yvonne Inawade membeberkan kabar tersebut. Dari penuturan manajemen yang membawahi Lesti Kejora, Yvonne Inawade menyebut tarif manggung Lesti di Banjarmasin sebesar 450 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!